Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Episode 6125, nama sebenarnya dari Tanah Suci Keberuntungan. Ini. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekte penjara panik. Karena situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Bayli Zilin. Tidak peduli bagaimana semua melihatnya, tantangan Bayli Zilin sepertinya telah gagal. Saat ini, suara Chu Feng terdengar. Sudah ku bilang jangan menjadi tidak sabar. Lihat, kamu masih tidak sabar. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Eh, dengan senyuman di wajahnya, Chu Feng sudah naik ke udara ketika dia berbicara. Tapi dia berhenti ketika dia berada agak jauh dari kekuatan agung alam suci keberuntungan. Semua orang mengira Chu Feng sedang membuat beberapa persiapan. Namun Chu Feng melambaikan tangannya dan langsung melemparkan bola hitam yang dibentuk oleh formasi tablet batu di tangannya. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, kekuatan kompas yang agung tampaknya telah menemukan pemiliknya dan mulai dengan cepat berintegrasi ke dalam bola hitam Chu Feng. Situasi ini sangat berbeda dengan Bayli Zilin. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa Chu Feng begitu percaya diri. Dia sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Bayli Zilin tidak bisa menaklukkan kekuatan itu sama sekali. Kekuatan itu milik Chu Feng sejak awal. Dan melihat kekuatan yang tidak bisa dia sentuh diperoleh dengan begitu mudah oleh Chu Feng, hati Bayli Zilin semakin terkejut. Harga dirinya seperti diinjak-injak oleh Chu Feng di depan umum. Dalam situasi ini, Bayli Zilin tiba-tiba merauh histeris, Eh, aku akan membunuhmu. Niat membunuh Bayli Zilin sangat besar. Dengan pikiran, kekuatan pendukung yang mengelilingi tubuhnya bergegas menuju Chu Feng seperti air pasang. Tapi Chu Feng hanya melambaikan tangannya, dan kekuatan agung menyebar ke segala arah. Itu adalah jenis yang benar-benar tersebar dan tidak bisa lagi kembali ke tubuh Bayli Zilin, dan tidak bisa lagi digunakan olehnya. Semua orang di sekte penjara menghabiskan upaya mereka untuk mengumpulkan kekuatan formasi bantuan untuk Bayli Zilin. Dengan cara ini, dengan mudah dihancurkan dan dimusnahkan oleh Chu Feng. Lupa mengingatkanmu, ya kamu sebaiknya jujur di sini. Karena kamu tidak bisa menjadi lawanku, termasuk orang di belakangmu, Chu Feng memandang Bayli Zilin dengan tatapan jijik. Hanya saja kamu telah menguasai beberapa cara jahat. Chu Feng, apa sebenarnya yang membuatmu merajalela? Bayli Zilin sangat tidak puas karena dipermalukan oleh Chu Feng. Saat dia berbicara, dia berdiri dan ingin melawan Chu Feng sampai mati. Tapi Chu Feng mengarahkan jarinya dengan ringan ke arahnya. Dengan keras, Bayli Zilin tergeletak di tanah seperti anjing mati, tidak bisa bergerak. Ini, semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Jika iya, itu hanya spekulasi sebelumnya. Lalu saat Bayli Zilin mengambil tindakan, dan saat Chu Feng membalas. Perbedaan kekuatan antara keduanya ditampilkan di depan semua orang dengan cara yang paling langsung. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan tertentu. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hal-hal yang tidak berguna, iya melihat Bayli Zilin tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Jie Mubai tiba-tiba berdiri. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengangkat semua formasi di sekitarnya dan menggabungkannya menjadi satu manik. Kemudian dia membuka telapak tangannya, dan delapan jima terbang keluar dari delapan kotak dengan tulisan Master Alam Suci Keberuntungan tertulis di atasnya. Dan semuanya bergabung ke dalam tubuhnya. Kemudian, Jie Mubai mencubit formula ajaib itu, lalu menunjuk ke bawah. Di pusat dunia, dunia formasi tempat Chu Feng berada mulai bergetar hebat. Mendongak, dia melihat retakan besar muncul di langit di atas dunia formasi. Kemudian seberkas cahaya terbang keluar dari celah dan langsung menuju Chu Feng. Kekuatan ini seperti pisau tajam yang jatuh dari langit, memotong bola hitam Chu Feng dari kekuatan tertinggi alam suci keberuntungan. Apa itu? Adegan ini mengejutkan semua orang. Karena siapapun dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Dan ketika semua orang bingung, sesosok tubuh juga memasuki dunia formasi dari celah. Kebetulan jatuh di atas alam suci keberuntungan berdiri di hadapan Chu Feng. Dan orang ini tidak lain adalah Jie Mubai. Saat ini, semua orang melihat Jie Mubai, tapi tidak ada yang mengenalinya. Karena Jie Mubai mengenakan jubah putih yang menutupi tubuhnya dengan rapat. Bahkan makhluk seperti Ouyang Kongyu tidak bisa melihat menembus jubah putih itu, apalagi orang lain. Mungkinkah yang dikatakan Chu Feng itu benar? Ba'ili Zilin sebenarnya hanyalah boneka. Apakah ini orang dibalik Ba'ili Zilin? Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, saya melihat pria misterius yang mengabaikan aturan tanah suci keberuntungan dan bisa langsung masuk ke dalamnya. Semua orang merasa apa yang dikatakan Chu Feng benar. Mengapa kamu bisa masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ba'ili Zilin memandang Jie Mubai, dan dia secara alami tahu bahwa penampilan Jie Mubai saat ini akan merusak reputasinya sepenuhnya. Jie Mubai memandang Ba'ili Zilin. Meskipun dia mengenakan tudung, dia masih bisa merasakan tatapannya yang kebawah penuh dengan penghinaan. Kenapa aku masuk? Saya telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membantu Anda, tetapi Anda masih tidak bisa mengalahkan Chu Feng ini, e itu sangat tidak berguna, e Jie Mubai berkata dengan dingin. Kamu, kamu. Emata Ba'ili Zilin penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Jie Mubai akan mengucapkan kata-kata ini di depan umum. Belum lagi Ba'ili Zilin, bahkan Jimo Kianzu pun memiliki wajah muram. Bagaimanapun, langkah Jie Mubai telah sepenuhnya menegaskan gelar boneka Ba'ili Zilin. Bisa dibilang reputasi Ba'ili Zilin hancur total. Saat ini, seluruh tempat sedang gempar. Kesan baik yang dia miliki sebelumnya terhadap Ba'ili Zilin kini hilang. Lagi pula, orang menyukai orang yang benar-benar kuat, bukan orang yang dikemas kuat. Akhirnya mau muncul? Chu Feng memandang Jie Mubai dan juga menatapnya dengan hati-hati. Chu Feng, kan? Ini pertemuan resmi kita, eh rumornya benar. Kamu memang punya beberapa trik, eh tetapi dengan kekuatan tempat ini, sebaiknya kamu menyerah E. Jie Mubai berkata pada Chu Feng. Sama saja, eh apa? Tanya Jie Mubai. Chu Feng tersenyum, menatap Jie Mubai, lalu menunjuk Ba'ili Zilin yang memiliki wajah rumit. Kamu dan dia sama? Eh di tanah suci keberuntungan ini, aku hanya bisa menghancurkan semua orang. Eh ha 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 ha. Eh Jie Mubai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Chu Feng juga menyipitkan matanya dan tersenyum ringan bersamanya. Tiba-tiba, Jie Mubai berhenti tersenyum dan matanya menjadi dingin. Chu Feng, apakah kamu sudah lama tidak menyadarinya? Apa hubunganku dengan alam suci keberuntungan ini? Jie Mubai bertanya. Ya, aku tahu. Eh kamu telah menguasai sebagian dari kekuatan alam suci keberuntungan ini? Eh karena kamu tahu. Kenapa kamu tidak menyerah? Tanya Jie Mubai. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa nama tempat ini? Eh tanya Chu Feng. Apa? Jie Mubai bingung. Belum lagi Jie Mubai yang bingung, bahkan yang lain pun bingung. Apalagi yang bisa kita sebut tempat ini, bukankah tanah suci keberuntungan? Ku bilang, tahukah kamu apa nama tempat ini? Chu Feng bertanya lagi. Tentu saja itu tanah suci keberuntungan, kata Jie Mubai. Salah, ini tidak disebut tanah suci keberuntungan, kata Chu Feng. Apa yang kamu bicarakan? Jika ini tidak disebut tanah suci keberuntungan, apalagi namanya, it tanya Jie Mubai. Chu Feng tidak menjawab, tetapi menunjuk ke arah kompas, dan garis mantra pada kompas melonjak dengan cepat. Lalu cahayanya bersinar. Saat cahaya memudar, dua kata besar muncul di kompas. Itulah kata kebangkitan. Dan tulisannya sama persis dengan yang ada di gunung. Pada titik ini, kata E alam suci, E di puncak gunung tidak lagi mengganggu. Karena sudah lengkap. Kebangkitan kompas dan alam suci di gunung telah selesai. Ini adalah nama asli tempat ini, kata Chu Feng. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Godd Asura di Dunia Novel. Terima kasih telah menonton!